Shalom adik-adik semuanya Shalom Wah gimana nih kabarnya Kakak doain Adik-adik semua sehat selalu Bergepira selalu Ada yang seneng gak Hari ini kita ibadah lagi Seneng dong kak Kali ini kakak mau bikin sesuatu yang berbeda Bener gak kalian Bener banget Tentunya kita pasti bakal menyanyi Dan menari liat Wah aku udah kesabar lagi Oke sebelum ibadah Pastinya kita mau doa dulu Sama Tuhan Mau bersyukur sama Tuhan Yuk adik-adik kita mau lipat tangan kita Kita mau tutup mata Kita berdoa Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa Bapak yang baik Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga Bapak terima kasih Tuhan Kau masih mengumpulkan kami Adik-adik sekolah minggu Di ibadah sekolah minggu ini Dan kau masih memberikan kami kesempatan Walaupun hanya lewat Ibadah online Tentunya Tuhan Terima kasih sekali lagi ya Bapak Dan sekarang kami akan menyanyi Menari bersama teman-teman sekalian Walaupun hanya online Tapi kami tetap bersyukur Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Oke Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 Amin! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hosea! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hosea! Hosea! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hosea! Hosea! Amin! Terima kasih telah menonton! 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 Keluarannya Indonesia Nah, hari ini kita bakalan baca Alkitab dulu sebentar ya Buka dulu Alkitab dengan kakak Kita baca Alkitab dari keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31 Nah, kakak bacain ya Bersirmanlah Tuhan kepada Musa Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir Sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Kiraun dan seluruh pasukannya Keretanya dan orangnya yang berkuda Aku akan menyatakan kemuliaanku Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Kiraun Keretanya dan orangnya yang berkuda Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel Lalu berjalan di belakang mereka Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka Lalu berdiri di belakang mereka Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan maka malam itu lewat Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam malaman itu Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut Dan semalam malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur Yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering Maka terbelahlah air itu Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering Sedang di kiri dan di kanan mereka Di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka Orang Israel mengejari dan menyusul mereka segala kuda Firaun Keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut Dan pada waktu jaga pagi Tuhan yang di dalam tiang api dan awan Itu memandang kepada tentara orang Mesir Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu Yang membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat Sehingga orang Mesir berkata Marilah kita lari meninggalkan orang Israel Sebab Tuhan lah yang berperang untuk mereka melawan Mesir Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir Meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda Musa mengulurkan tangannya ke atas laut Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya Sedang orang Mesir lari menuju air itu Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun Yang telah menyusul orang Israel itu ke laut Seorang pun tidak ada lagi yang tinggal dan mereka dari mereka Tetapi orang Israel berjalan ke tempat kering dari tengah-tengah laut Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantarkan di pantai laut Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa Hambanya itu Nah kisah ini pasti kita pernah dengar Pasti pernah diceritakan oleh kakak-kakak sekolah minggu lainnya Nah kisah ini mengingatkan kita kembali Ternyata bukan Indonesia aja yang ditolong Tuhan untuk memperoleh kemerdekaan Nah bangsa Israel juga seperti itu Bangsa Israel itu dijajah sama bangsa Mesir Tuhan menolong bangsa Israel untuk keluar dari Mesir Musa ditemani oleh Harun yang diutus Tuhan untuk meminta kebebasan dari Raja Mesir Raja mengizinkan mereka meninggalkan Mesir Karena sebelumnya Tuhan memberikan bencana kepada orang-orang Mesir dan membuat mereka takut Sudah tahu kan tentang tulah-tulah Tulah-tulah 10 tulah yang sudah dilakukan oleh yang Tuhan kasih kepada bangsa Mesir Orang-orang Mesir jadinya untuk memberikan bangsa Israel izin untuk meninggalkan bangsa Mesir Nah bangsa Israel bersiap-siap untuk pergi nih Bangsa Israel memulai perjalanan panjangnya melewati padang gulung dan bukit Mereka bersiap untuk menumpuh perjalanan yang jauh sekali Tapi ternyata orang-orang Mesir berubah pikiran Mereka tidak rela melepaskan bangsa Israel Mereka tidak rela melepaskan bangsa Israel Sorry ya Tadi agaknya sedek Mereka berniat untuk mengejar bangsa Israel Dengan menggunakan 600 kereta berperang yang cepat dan menakutkan Orang-orang Israel sampai ke Baal Zefon Mereka tidak bisa lagi berjalan sebab di depan mereka adalah Laut Teberau Nanti disini lihat ada gambarnya ya Lalu bangsa Israel ketakutan lalu marah-marah kepada Musa dan Tuhan Kira-kira adik-adik tahu gak sih bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka Nah Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya Dan mengulurkan tangannya ke laut Lalu laut itu terbelakang Bayangkan deh laut itu kan luas banget Luas banget dan kamu tahu Tuhan hanya untuk Tuhan cuma menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya Dan laut itu terbelakang Bayangkan aja sedalam itu Dan sampai tanahnya itu kelihatan kan Jadi karena air lautnya terbelah Bangsa Israel tuh bisa jalan Bisa lewatin laut itu Bangsa Mesir juga tidak mau kalah Mereka mengejar bangsa Israel juga melewati laut yang terbelah Nah jadi mereka kan ngikutin si bangsa Israel tadi yang udah lewatin laut tadi Tapi Tuhan kembali menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya ke laut dengan pegang tongkatnya itu Sehingga air laut itu kembali seperti semula dan menenggamkan orang-orang Mesir Bangsa Israel melihat karya Tuhan ya Karya Tuhan yang begitu luar biasa buat mereka Dan mengucap syukur untuk kebebasan Kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada mereka Sejak saat itu bangsa Mesir gak pernah kejar-kejar lagi bangsa Israel Nah dari situ bangsa Israel bersyukur banget Karena disitu mereka sudah terbebas dari jeratan oleh bangsa Mesir Yang nyuruh-nyuruh mereka Mereka kerja paksa Dan banyak hal yang membuat bangsa Israel itu Tidak nyaman untuk tinggal di daerahnya Mesir Nah Kalau bangsa Israel tadi itu ditolong Tuhan melalui perantara Musa Kalau Indonesia mendapat kemerdekaan-nya dari Tuhan melalui siapa Melalui pahlawan Pahlawan kita mempertaruhkan nyawanya berperang untuk kemerdekaan bangsa kita Anak-anak ada Anak-anak tau gak sih ada siapa aja sih nama pahlawan kita Nah kalian bisa lihat di buku-buku sejarah tuh pasti ada ceritanya Karena di duit-duit kita juga ada nama-nama pahlawan kita Coba di cek disitu pasti ada gambar pahlawan tuh ada namanya Ya gak sih Jadi itu membuat kita supaya mengingat jasa-jasa para pahlawan Nah Kita bakalan hafalin Kita bakalan hafalin 10 perintah Allah Nah 10 perintah Allah ini bisa dibuka di keluaran 20 ayat 2 sampai 7 17 Nah kita bakalan hafalin sama-sama ya Cece bakalan ini bacain pelan-pelan supaya kita bisa ingat Oke 10 perintah Allah Lalu Allah mengucapkan segala firman ini Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan Jangan ada padamu Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-beribu orang Beribu-ribu orang yaitu mereka yang mengasihi aku Dan yang berpegang pada perintah-perintahku Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan Dan hewanmu atau orang asing yang ditempat kediamanmu Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya Hormatilah ayahmu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu Jangan membunuh Jangan berzinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu Jangan mengingini rumah sesamamu Dan jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki Atau hambanya perempuan Atau lembunya Atau keledainya Atau apapun yang dipunyai sesamamu Oke Sekian dan jangan lupa Tetap dihafalin di rumah juga Biar hafal di ingatan kita Dan kita bisa Minggu depan bakalan Bakalan bisa Hafal Sepuluh perintah Allah itu ya Oke Jadi Untuk hayat hafalan Bisa dibuka di keluaran 14 ayat 30a Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel Dari kangan orang mengusir Oke mari kita bersatu dalam doa ya Kita tutup firman Tuhan pada malam hari ini Bapak akan mengucap syukur Tuhan Pada hari ini kami sudah Mendengar firman Tuhan Biarlah engkau berkati kami Anak-anakku yang sudah mendengar Agar kami bisa Melakukan Agar kami bersyukur Tuhan Bahwa Kemerdekaan yang kami terima Tuhan Sama halnya juga Tuhan Dimana kami anak-anakmu Sekarang tidak menjalani kehidupan yang susah Tidak seperti Di masa penjajahan yang dulu Dulu kami gak bisa Kalau dulu gak bisa sekolah Sekarang sudah bebas Bisa sekolah Banyak hal yang kami syukuri Tuhan Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan Yang takut akan engkau Dan lebih lagi Tuhan Lebih sungguh untuk Lebih sungguh Tuhan menjadi terang Dan garam Tuhan Bagi orang-orang di sekitar kami Baiklah Tuhan Ini kami Bapak Kami serahkan kehidupan kami Dalam tanganmu Dalam namamu kami berdoa Haleluya Amin Oke Sekian firman Tuhan hari ini Sekian firman Tuhan hari ini See you next week God bless you Stay safe Stay healthy ya Bye 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 bye